Alex Rins baru saja menandatangani kontrak dengan Suzuki X-Star Rins akan tetap bersama Suzuki sampai akhir musim 2022 Sebelumnya ada tawaran dari misi Winnow Ducati Tetapi Rins memilih bertahan dengan tim yang membesarkan namanya itu Salah satu alasan mengapa Rins memutuskan bertahan adalah rasa percaya Suzuki kepadanya Rins menjelaskan bahwa tim pabrikan asal Jepang itu sangat mempercaya kemampuannya Suzuki dengan sabar membantu Rins agar bisa nyaman dengan motor mereka GSX-RR Suzuki memberikan Rins wewenang untuk menentukan sesuatu yang dapat menunjang penampilannya Apa yang diminta Rins akan diberikan oleh tim pabrikan Asal Jepang tersebut dan umpan balik dari Suzuki membuat Rins nyaman berada di garasi Suzuki Sejak pertama kali bergabung pada 2017 silam Suzuki telah banyak membantu saya agar nyaman dengan motor ini Saya merasa banyak kepercayaan dan wewenang dan semua yang saya minta diberikan Ujar Rins Setelah memperpanjang kontrak dengan Suzuki Maka sekarang waktunya bagi Rins untuk fokus ke MotoGP 2020 Meski MotoGP 2020 belum kunjung dimulai Karena pandemi virus corona Tetapi Rins tidak boleh lengah Ya debak keri julukan Rins harus tetap melakukan persiapan sebaik mungkin Supaya bisa mengharumkan nama Suzuki pada musim ini Rins harus mampu meraih prestasi Lebih baik dibandingkan musim lalu Yang finish di posisi empat dalam kejuaraan MotoGP Sederet pembalap telah berhasil membawa Repsol Honda menjadi juara di kelas utama Anjang balap motor paling bergensi di dunia MotoGP Tidak bisa dipungkiri dominasi Honda di MotoGP tidak terbantahkan lagi Sejak mereka memutuskan untuk bekerjasama dengan perusahaan migas asal Spanyol Yaitu Repsol pada tahun 1995 Di antara banyak pembalap yang membelatim berlogo sayap tunggal itu Ada nama-nama yang selalu melekat dalam ingatan para penggemar Sejak 1995 pabrikan asal Jepang itu Sudah mengumpulkan total 15 gelar juara dunia Di kelas tertinggi sejak era 500cc Hingga berganti ke MotoGP Kesuksesan mereka dimulai dari penampilan gemilang Yang ditunjukkan oleh rider asal Australia Mike Dohan Pada tahun 1995 Di atas motor legendaris NSR 500cc Menyandang status sebagai juara bertahan pada musim sebelumnya Dia mampu meraih 10 podium Dengan 7 kemenangan Dari total 13 seri balap yang diperlompakan Dominasinya bertahan hingga musim 1998 Sebelum akhirnya rekan setimnya kala itu Alex Kripail Mampu menggantikan sebagai juara dunia yang baru pada era 1999 Setelah usianya Era Mike Dohan muncul Valentino Rossi Yang sebelumnya berhasil mengejutkan dunia Usai meraih gelar juara bersama tim satelit Honda Nastro Azuro pada musim 2001 Rider berjulukan dead doctor itu Tampil menggila pada debutnya bersama Repsol Honda Musim 2002 Dengan membukukan total 15 podium Dengan 11 kemenangan Dari 16 seri balap Walau penampilannya tidak menunjukkan Adanya tanda-tanda penurunan Pembalap asal Italia itu Justru Memutuskan pindah Ke tim Yamaha Usai kembali menyabet Gelar juara dunia musim berikutnya Sejak kepergian Valentino Rossi ke Yamaha Repsol Honda Seakan kehilangan taringnya Hingga mereka menemukan Mark Marquez Yang kini Memuncaki daftar pembalap Tersukses tim itu Ya bagaimana tidak Hingga berakhirnya MotoGP 2019 Rider berjulukan The Baby Alien itu Nyaris tak pernah gagal Menjadi juara dunia Sejak debutnya pada 2013 Dengan total 6 gelar juara dunia Mark Marquez kini mempunyai peluang besar Untuk bisa menyaingi pahlawan masa kecilnya Valentino Rossi Satu-satunya kegagalan pembalap Berusia 27 tahun itu Meraih gelar juara dunia Terjadi pada tahun 2015 Saat itu Dia harus mengakui Keunggulan kompatriotnya Memperkuat tim Yamaha Sorge Lorenzo Terima kasih telah menonton! Terima kasih.